Intro Beberapa minggu lalu kan aku sempet bikin konten di Ayam Gedebuk Tanjung Enim kan bareng Andri Nah kebeneran waktu itu pas aku upload ditonton sama onernya Sekarang malam ini aku dikasih kesempatan untuk mencicipi menu baru mereka Seneng banget, Alhamdulillah banget diundang ya Aku udah tau nama menunya apa, dia tuh kayak ayam selimut atau selimut ayam gitu Jadi ayam dibaluri telur dadar Kayak enak banget gak sih, harusnya sih enak ya Tadi fun fact pas aku di meja pemesanan, aku udah disambut kayak gitu Atas sama Rizky ya, aku kayak berasa Semoga video ini menyenangkan ya Ini pertama kalinya juga aku syuting malam Semoga tidak hujan Menu pertama itu adalah ayam selimut Jadi ayam dibaluri telur dadar Ada sambal terasi dan ini pake nasi uduk Tentu aja ada kol goreng dan kremes Untuk ayam cabai garam dia pake kemasan rice box Ini ayam tepung yang dimasak pake cabai, bawang, daun jeruk Ada minyaknya dikit Buat kalian yang gak bisa makan porsi gede Ini porsinya cukup kecil tapi mengenyangkan kok Untuk esnya dia ada es asem jawa atau es tamarin Sama es kacang ijo Menu pertama itu ayam cabai garam Tadi mbaknya jelasin ini tuh ayam tepung yang dipakein cabai garam Jadi bentukannya enak kayaknya ya Disini aku kan udah 2 kali makan disini ya Ternyata kemasan sendoknya masih diplastikin Which is dia consistent Manis Manis Dia pake nasi putih poros Dan dapet potongan ayamnya Gendut-gendut dan banyak Itu yang penting Ayam cabai garam ini kan dimasak dengan bawang Habis itu ada cabai rawit yang diris-iris Dan daun jeruk ya Menurutku ini enak Tapi agak mirip dengan sambal mata Bukan mirip sih emang kayak sambal mata Enak banget Enak banget Ini kan menu baru ya Baru launching hari ini Nah aku dikasih kesempatan buat mampir Buat nyicipin Ternyata owner nya Bagus banget Ngasih menu ini Untuk menu terbaru mereka Karena ini enak dan No comment lah Kalau ayamnya Ini kan ayam tepung ya Nah dia tuh gak pake tepung sajiku gitu loh Mungkin ini racikan mereka sendiri Dan enak Karena ini konsepnya nasi kotak Atau rice box Jadi memang Ayamnya dibuat One bite segitu Ini ayam tanpa tulang Daging semua kok Harus beli Harus banget beli Enak banget Tapi ini pedes ya Sebenernya antara menu 1 sama menu 2 Aku lebih tertarik dengan menu ini ya Karena ini tuh kayak Porsinya lebih Gede gitu Karena di piring Bukan di box Coba dulu ya Ini kayaknya nasinya Nasi uduk nih Kalau keliatan dari Wujudnya ya Coba dulu Bismillahirrahmanirrahim Nasi uduk Coba ayamnya ya Ini aku yang dikasih bagian dada nih Ini sambalnya terasi Tapi aku seneng Biasanya aku gak suka terasi Tapi ini enak Coba landri Kita kayaknya sepeng berdua beda Aku sengaja apa video ini Pas Menunya udah launching Jadi kalian juga bisa nicipin gitu ya Menurut kalian enakan yang mana Enakan yang ayam selimut Atau ayam gerepok cabai garam Komen di bawah Jangan lupa mampir ke Ayam gerepok Tanjung Enim Ini jadi salah satu Restoran ayam favorit aku sih sekarang Malam ini punya kesempatan keluar rumah Untuk berkonten ya Konten kali ini temanya Jajanan pusat kota Malam ini aku pengen cari jajanan street food Yang ada di pinggiran jalan Dan di plaza saringan yang tempori aku kontenin Disitu banyak banget jajanan Sekarang mari kita kesana Let's go Lokasi jajanan yang pertama itu patokan mudanya Tinggal nyebrang jalan aja dari pondok pindang ibu Yuli Kalian tau kan pindang ini Selamat datang di Deddy Stakoyaki Aku sebenernya udah makan ini Tapi cuma sekali doang Ini kedua kalinya Setau aku ini tuh bisnis franchise Yang bisa berlokasi dimana aja Dia ada cabang di Muara Enim Di sebelah lapak Takoyaki tadi Ada lapak es tighti gini Singkat ceritanya aku udah pesen Menu pertama ini namanya Okonomiyaki Sebenernya Okonomiyaki dan Takoyaki itu Adonannya sama Yang membedakan itu adalah Okonomiyaki bentuknya kayak gini Kayak tru dadar Ini pesenan Andri Dia toppingnya kreps Sedangkan aku toppingnya keju Nah pas udah mateng Dia dikasih saus gini Terakhir-terakhirnya nanti dikasih bubuk nori Sekarang aku bakal kasih lihat kalian Gimana caranya masak Takoyaki Ala ibu ini ya Pertama Penggorengan khususnya ini Dikasih minyak dikit Dan adonannya ya Nah pas udah rada-rada panas Dikasih daun bawang Untuk toppingnya Disini aku pilih topping yang oktopus Ini daging asli ya Oktopus asli Nah kalau Andri Dia pesan smoke beef Kalau smoke beef ini Kayaknya Ya memang frozenan gitu ya Habis itu langsung dibalik Dan dikasih adonan basah Biar bentuknya bulat sempurna Untuk tahap akhir Nanti bisa dikasih Bubuk cabai Dan bubuk nori Untuk jajanan kedua Ini patokannya Majid Asa Adah ya Kalau kalian dari Arah Talam Jawa Nah dia itu Jualannya tepat Di sebelah toko Purnama ini ya Selamat datang Di Anekasi Food Viral Bisa dilihat kan Ini seabrek banget Pilihannya Tapi disini aku cuma pesan dua Sosis dan fish cake Nanti pas udah selesai Ambil pesenan Tiga kasih aja Ke mbak-mbak cantik yang disana Setelah nunggu lama Akhirnya pesenan aku Dibakar juga ya Tuh Tapi sebelum dibakar gini Mbaknya sempet belah Dan kasih mentega Udah agak lama nunggu Barulah dikasih bumbu rahasia Bumbu rahasianya aku gak tau ya Tapi yang jelas Ini campuran kecap manis Dan cabai Ternyata ini cabainya Ini yang bikin pedes Dan enak sih Jujur Disini aku syutingnya di rumah Andri Karena Karena tadi tuh sempet hujan gitu loh Jadi kayak ketakutan sendiri Ini aku makan takoyaki dulu ya Aku pesen takoyaki yang oktopus Ukurannya sih gede ya Tadi aku lihat juga ibunya tuh kayak di layer-layer gitu Ditimpa-timpa adonannya Makan dulu Bismillahirrahmanirrahim Jujur aku agak terganggu dengan Apa ini? Kulit bawang bombay Kayaknya ya Dia lumayan lengkap ya Tadi ada bubuk nori Dikasih saus-sausan Ini aku pesen Pakai saus Ada mayonaise juga Disini kalian bisa request sausnya ya Bisa saus asam manis Saus pedas Ataupun mayonaise Kalau misalnya kurang pedas Bisa ditambahin bubuk cabai Kalau kurang gurih Bisa ditambahin bubuk nori Ini menu kedua Okonomiyaki Dia kemasannya bagus ya Tuh Kayak mertabak gitu Bau-baunya sih enak Karena nori kan Ini tadi tuh sejenis telur dadar gitu loh Dikasih sawi Sama topping Pilih aja toppingnya Tadi aku ini pilih yang cheese Ini gak dipotong ya Sama pemilik warungnya Jadi makannya kayak agak berantap kan gitu Coba dulu Kaget loh Kaget Ternyata Mungkin karena pake adonan yang sama dengan takoyaki Jadi rasanya Mirip takoyaki Tapi ini Ada Telur-telurnya gitu Tadi aku liat ibunya nalau keju banyak sih Royal Berasa banget kejunya Dia pake kejunya cedar Tapi aku lebih seneng takoyaki Kalau kalian udah cobain Dua menu dari Deddy's takoyaki Menurutkan mana yang paling enak Takoyaki atau okonomiyaki Komen di bawah Apakah kita satu selera guys Untuk harganya ini aku kasih tau ya Sosis jumbo 10 ribu Kalau di sebelahnya kecil-kecil itu 5 ribuan Karena aku seneng pedas Jadi aku cuma pake saus dan cabai Kalau gak seneng pedas bisa tambahin mayonaise Dan kecap manis ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Coba dulu ya Yaudah standar aja gitu Tapi sausnya enak Sambulnya enak Aku mau coba yang ini Ini favorit aku nih Yang kayak agak Cembung gini Ini aku kepedesan banget Habis makan sosis Tapi intinya masih banyak banget Street food yang belum aku jelajahin Yang baru keliput itu takoyaki ya Sama si okonomiyaki Ini dari kedua ini aku suka yang ini Takoyaki Karena kayak Gak tau lebih berasa aja ini Micinnya daripada yang ini Terus Kalau sosis tadi Sumpah kalau kalian gak tahan pedas Mending gak usah kasih cabai sekalian Karena dari sausnya aja udah pedas gitu Sampai ketemu di video selanjutnya Dadadah Kau mundur ya Kau naging gak dulu deh tapi Cilok Aduh cilok tuh cilok ayam Kalau kau galak Sini kok Sini kok Sini kok Sudah D�를 Sini kok Sini kok Sini kok Sini kok Sini forgetting Sini Cheng